Inilah video amatir saat kobaran api membakar sebuah pabrik kerupuk di Kelurahan Tawang Anom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada selasa dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meludeskan seluruh bangunan pabrik. Warga yang panik karena kobaran api terus membesar, berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan sehingga tidak merambat ke pemukiman warga. Dugaan sementara kebakaran di picu akibat percikan berapi dari tungku yang lupa dimatikan sehingga membakar kayu yang ada di sekitarnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun pemilik pabrik kerupuk mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dapat informasinya dari warga? Ya, dari warga sepentang. Sekitar pukul berapa? Setengah dua. Dini hari ya? Iya, dini hari. Jadi infonya sudah ada kebakaran begitu? Iya. Ini? Ya, bahan kerupuk. Sama alat-alat. Sama kerupuk mentah. Ini tidak ada korban jiwanya ya? Ini dugaan penyebabnya karena apa, bu? Karena percikan api dari belakang. Karena dari sumber, iya, sumber api. Dari wawaw gitu, oh. Yang ditungku gitu, bu? Iya. Aktifitas terakhir, bahagian apa? Jam setengah, jam 4, jam setengah 5 biasanya. Sementara itu, petugas BPBD dan kepolisian mengimbang agar masyarakat selalu waspada. Adanya kebakaran mengingat musim kemarau ini cuaca cukup panas.